Pemirsa hari ini nama-nama besar yang disebut-sebut menerima dana proyek IKTP telah hadir sebagai saksi jujurkah kesaksian mereka di persidangan. Kami akan mengupasnya lebih dalam lagi bersama narasumber yaitu kuasa hukum dari Muhammad Nazarudin, Ibu Elsa Sharif, kemudian ada koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, dan ketua koordinator pol hukam Partai Golkar, Yoris Rawayais. Halo, selamat malam Ibu dan abang-abang. Selamat malam. Pertanyaan pertama langsung saja ke Ibu Elsa. Ibu Elsa waktu itu sempat dipanggil oleh KPK, benar? Benar, kemarin. Kira-kira apa yang ditanyakan oleh KPK? Apa yang Ibu tahu sebenarnya hingga akhirnya Ibu Elsa dipanggil oleh KPK? Ya, mungkin dugaan orang kan utama yang masalah keterangannya Yani di persidangan. Tapi tidak itu saja, saya mulai dari pengungkapkan kasus EKPP bersama-sama Nazarudin. Kan pertama-tama itu Nazarudin menjelaskan dan kita juga membuat satu peta-peta gambaran rapat-rapat itu posisi duduknya semuanya kita udah jelas. Oke. Siapa pimpinannya, siapa yang menjelaskan. Itu juga ditanyakan oleh KPK? Karena kan waktu kita menjelaskan kepada KPK, gambar-gambar itu ada. Sudah ternyata disimpan oleh KPK. Jadi waktu saya di BAP, gambar-gambar itu kan muncul lagi. Masa saya mesti ngelak, waktu itu saya kan dengarnya apa? Yang jelas saya ngomong yang apa yang saya dengar pada saat itu penjelasan-penjelasan posisi duduk. Karena mungkin KPK merasa, penyidik merasa kok waktu persidangannya Nazarudin, Nazarudin lupa semua. Saya bilang kenapa gambarnya enggak di... Ya itu kenapa Bu? Saya kan enggak tahu bisa tanya orangnya. Kenapa ini gambarnya enggak diperlihatkan? Kenapa waktu saya, saya diperlihatkan harusnya kan kepada orangnya. Tapi ada hal-hal sesuai yang lain, saya enggak perlu bicara di publik ya. Oke, hari ini sebenarnya seru membahas terkait pertemuan pada tahun 2010 antara Seto, Andi Narukong, Nazarudin, sama Anas Urbaningrum. Waktu itu Mas Boy sempat melaporkan salah satu anggota DPR, kira-kira apa tujuannya? Iya, karena saya harus gembira dulu hari ini. Karena jebakan saya... Jebakan Batman-nya dimakan? Dimakan, gitu. Jadi tadinya kan Pak Setia Novanto hampir sebulan yang lalu Jemba Pes di gedung DPR mengaku tidak terlibat dan tidak kenal dengan Irman dan Sugiarto. Dan itu tidak kenal dengan itu-itu. Nah, tapi perjelas di wawancara Tempo ada rekamannya di kantor Tempo bahwa lebih tegas lagi tidak kenal Irman dan Sugiarto. Maka saya laporkan. Itu berbuat bohong. Kan gitu kan? Terlepas dari persidangan atau apapun. Saya melaporkan bohong. Karena itu perbuatan tercelah. Dengan salah satunya kemudian saya tunjukkan seminggu berikutnya, saya tunjukkan foto yang di Jambi itu. Nah, jadi kalau Pak Setia Novanto masih bersikukuh tidak akan ngaku kenal dengan Irman, maka ada fotonya yang sudah saya tunjukin. Saya paksa memang untuk saya tunjukin waktu sebelum beliau jadi saksi. Apakah kira-kira masih mengelak? Karena saya tahu gitu, beliau mengelak mengaku kenal saja tidak. Akhirnya tadi terpaksa ngomong, oh iya, saya pernah ketemu di Jambi. Oke, Bang Yori selalu dikomentari bagaimana. Iya, sekali saja. Sekali saja. Nah, sama tadi Jaksa KPK di dalam lagi. Itu perteman yang keberapa? Kan gitu kan? Ngotot sekali. Nah, padahal nanti kan ada perteman yang lain-lain lagi. Oh, itu langsung kalimatnya begini. Loh, di sini atau sekarang? Gitu loh. Maksudnya itu perteman sekali. Terus habis itu pidato kan? Paparan Pak Irman itu tentang asap begini-begini. Nah, habis pidato itu nyelami. Wah, hebat pidatonya. Ya maklumlah mantan dirjen gitu. Kalimatnya begitu kok. Maksudnya baru kenal sekali itu ya. Kenal lagi jebakan saya. Gitu loh, Pak Yoris. Apalagi Adina Rokong. Nanti banyak lebih banyak lagi. Pak Yoris, bikin mau langsung mau komentar? Oh, kalau saya begini. Kalau kasus ini kan saya pikir begini. Sebagai politisi kita, bahwa pertama kita harus mengacu kepada asas peraduga tidak bersalah. Tetapi yang penting, saya ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa reformasi, musuh bangsa ini adalah korupsi. Jadi kita semua harus berada terdepan. mendukung seluruh institusi dan pemerintah. KPK, kita harus memberikan dukungan full kepada siapa saja. Kita bisa lihat. Karena korupsi ini bukan hanya masalah di Indonesia. Masalah dunia. Kita bisa ambil contoh Korea. Dan di mana-mana. Presiden aja kan. Nah sekarang kalau kita masuk kepada kasus IKTP ini kan, ini bukan masalah yang baru. Tapi dia cukup lama. Sulit sekali. Tapi di sini nama Golkar cukup banyak disebut? Iya, paling banyak. Bukan ini, saya harus akui itu. Kita begini, Golkar sendiri harus menyadari. Saya masih ingat ketika Pak Yusuf Kala menjadi ketua umum Golkar. Beliau pidato pertama, Golkar jangan dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi para koruptor. Bahwa kita menyadari, kita pernah berkuasa itu 32 tahun. Sekarang ada reformasi, korupsi menjadi musuh utama. Dia pemerintahkan kepada seluruh kader-kader Golkar. Terutama di legislatif. Sehingga waktu beliau itu, periode beliau, itu banyak sekali kita komunikasi dengan KPK. Waktu itu Pak Antasari sekarang, saya ikut sama. Meminta indikasi kader-kader Golkar untuk tidak boleh dicelonkan. Waktu itu kan sempat banyak sekali kita. Apakah nama-nama ini ada Pak? Ya, itu tidak perlu kita bicarakan di situ. Dan kita bisa lihat sampai sekarang, Ini ternyata upaya Golkar dalam menjadikan korupsi ini menjadi musuh kita bersama. 2010, itu Golkar membuat buku blueprint menuju negara kesejahteraan 2045. Salah satu poin, Golkar harus menjadi motor dalam rangka pemberantasan korupsi. Tapi di tahun 2017 ini belum berhasil, Pak. Ini kan soal, dan kita harus pahami bahwa ini masalah berkembang banyak sekali. Dan apalagi kita lihat dari waktu ke waktu, pertama kita harus menerima konsekuensi sebagai yang pernah berkuasa cukup lama. Tetapi dalam periode 16 tahun reformasi ini, harus kita mempelopori itu kan. Yang menjadi kesedihan bagi Golkar ini adalah dari waktu ke waktu, generasi ini kok tidak hilang gitu kan. Generasinya belum hilang? Sedih kali kan. Oke, saya kebiasaan terlebih dahulu. Ketika ditanyai terkait BAP, dimintai keterangan untuk BAP, Ibu pasti mendampingi Nazarudin. Iya. Ketika itu Nazarudin bahkan menulis tangan sendiri. Ada kertas kebiasaan. Iya, dia menulis tangan sendiri. Tapi kenapa saat di persidangan dia bahkan lupa bahwa Setia Novanto itu ada di pertemuan tahun 2010 itu, Bu? Itu yang saya nggak... Udah mulai lari-lari nih, Bu. Karena itu memang namanya orang kan berubah-berubah. Ya, seperti... Saya juga waktu kemarin diperlihatkan oleh penyidik Bahwa Ibu Yanni itu kan selain BAP kan dicabut. Ternyata ada BAP-BAP yang awal yang dia koreksi pakai tulisan-tulisan tangannya. Nah itu saya kan juga nggak tahu. Kemudian terkait... Nah itu aja bisa berubah. Kemudian ini bahkan sampai... Padahal baru kan. Gimana Nazarudin yang 2013 sekarang jadi bisa belaga lupa. Karena katanya salah satu. Tapi hanya lupa kok. Jadi bukan tidak ada pertemuan. Mungkin dia butuh Ibu Yasa ingatkan lagi. Nanti dia butuh Ibu Yasa ingatkan lagi. Kemudian terkait Anas Nurbaning Rumni. Ibu Yasa, katanya Anas itu menerima uang IKTP untuk digunakan untuk Kongres Partai Demokrat ketika itu. Itu bagaimana? Saya justru nggak begitu mendengar yang itu ya. Karena kan tahapnya Nazarudin itu baru planning. Baru permulaan visi-libitri tadinya. Terus itu perencanaan semua. Bagaimana nanti KTP-nya seperti apa, 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 meniru apa. Itu semuanya untuk penetapan anggaran. Anggaran ditetapkan 6,9. Nah untuk setelah udah bagus proposalnya dan semuanya waktu itu bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelahnya rapi, bagaimana chip-nya, bagaimana itu kan udah detail sekali ahlinya. Sehingga dapetlah nilai 6,9 triliun. 5,9 triliun itu setelah disetujunya, ini awalnya 6,9 triliun nanti jadinya 5,9. Nah itu kan dipanggil tokoh-tokoh DPR yang pegang peranan utama yang dari anggaran. Nanti itu kan nanti di BAPS sudah ada. Nggak mau dibocorin dulu, Bu? Nggak, nggak, jangan. Nanti semuanya pada ngelah, kan? Itu nggak boleh. Nanti semuanya pada bikin alesan. Bagian dari strategi, mungkin. Sudah itu kan tokoh-tokoh dari DPR, itu dari fraksi maupun dari anggaran itu hadir. Disitulah dikasih-kasih uang. Jadi terus sudah tuh konsorsium itu... Yang membagikannya siapa, Bu? Udah pokoknya ceritanya aja deh. Jadi konsorsium itu untuk nanti dia dijanjikan akan mendapatkan proyek itu. Dan memang ternyata benar. Jadi satu konsorsium menaruh duitnya 50 miliar. Dan kemudian kalau ada kurang, misalnya DPR-nya, ada yang anggotanya, ada yang lakus, nggak mau sekian, mau ini. Itu ada bandarnya. Ada bandarnya. Bandarnya siapa, Ibu? Mau disebut juga? Itu nggak perlu sebut. Itu ceritanya Nazar loh. Saya nggak mau dituntut loh gara-gara ini. Karena itu saya nggak mau sebut namanya. Nah, pada saat itu semuanya berkorban untuk keluarin itu. Kemudian katanya Pak Anas ini, karena dia punya jalur ya, dia punya jalur. Tapi uang itu untuk ke... Kemana? Untuk apa? Ke kongres mata di Musrat. Saya kurang waktu itu malah nggak mendengar. Oke, mungkin... Jadi gini, artinya pada posisi... Kita lihat aja waktu rapatnya kapan, kongresnya kapan. Itu baru bisa match. Benar atau nggak. Karena pada saat itu, mereka ini nggak pernah terima duit. Termasuk Nazar juga nggak terima ini dalam masa pengorbanan. Mereka akan terima duitnya pada masa periode ketiga. Ini kan periode pertama. Perencanaan sampai goal, goal, goal. Periode kedua adalah bagi-bagi yang kasih duit ini. Periode-periode Pak Irman ini. Mulai bagi, bukan orang-orang yang kelas atas ini. Periode ketiga, itu kan menang tender PPK itu yang sudah disidangkan. Di sinilah baru terima duit. Jadi masih 2012 baru terima duitnya. Jadi Pak Anas rasanya pada saat itu nggak terima duit ya. Dalam cerita itu. Jadi saya memahaminya begini. Kalau sebagian urusan Pak Naziruddin dengan Anas itu, ada sebagian yang saya melihatnya itu sebenarnya dilakukan Naziruddin. Tapi mungkin cari selamat gitu, seakan-akan ditimpangkan kepada Anas. Jadi ada sedikit rangkaian begitu sedikit loh ya. Tapi nggak tahu banyaknya berapa gitu. Karena ada yang tidak logis. Seakan-akan yang membawa duit itu bahkan anak buahnya. Tapi seakan-akan itu Anas gitu kan. Seperti Yulianis katanya. Itu yang setidak-tidaknya minimal bahasa saya. Mestinya orang ini bekerja sama lah. Bukan satu kacung, satu bos gitu loh. Kira-kira gitu gambarannya. Kalau saya memahaminya. Nah karena bagi seorang Naziruddin, saya kira juga tidak serendah itu dalam mengertian dia hanya disuruh-suruh Anas gitu loh. Kira-kira saya menganalisanya itu dari sisi itu. Tapi kembali kepada EKTP, sebenarnya ada tadi yang bandar itu membiayai kalau rapat-rapat aja, itu bahkan juga kementerian dalam negeri berkorban, rapat-rapat resmi di Komisi 2 itu, ada 500 rupiah per hari per orang. Nah kalau keluar, hotel itu malah jadi 1 juta. Nah selundupan itu mulai yang kecil itu, sampai yang paling gede ada yang 1 orang menerimanya 10 miliar ada. Nah itu bahkan ada yang lencer ke luar negeri ilegal. Itu ada. Kalau pas saya masih punya duit gitu, kira-kira mau ke Eropa sebenarnya Pak Yoris. Itu ngecek ke Jerman sama Perancis. Itu ada lencer ilegal ke sana gitu. Jadi itu terus kemudian juga dana reses ditambahi. Bahkan 18 miliar sekali reses itu nggak tahu dibagi-baginya gitu. Jadi itu terus kemudian juga kunjungan kerja resmi juga ada tambahan. Nah itu yang kemudian semua masuk urat nadinya, masuk mulai dari rapat harian yang di rapat rapat dengar pendapat, apapun rapat kerja di Komisi 2, terus kemudian reses, kemudian juga THR. Nah THR ini bahkan ada yang agak, rasanya ketawa aja begini kita gitu. Ada kurir datang ke toilet, kemudian Okneman Anggota Dewan tadi mengambil kotak kelayat gitu. Ada gitu. Jadi itu yang sampai pada posisi itu, cara-cara memberikan itu. Oke, jadi tidak. Jadi kalau misalnya diperiksa PPATK, itu tadi sempat Anas, sempat menantangkan. Silahkan saja cerita. Silahkan saja selidiki dari PPATK. Selidiki saja dari Konekola. Ya, ini kan gini. Artinya ada yang kemudian. Berarti benar dong di taruh di bawah bantal uang-uang. Ya, artinya ada dua caranya begitu. Dilewatkan orang-orang sekitarnya, bahkan ada adiknya, begitu. Jadi saya kan benar nggak menerima. Terus juga nggak menerima sepeser. Memang menerimanya minimal jutaan kok gitu kan. Mana sepeser, mana ada juga uang gitu. Jadi caranya gitu. Sebenarnya kalau ini, sebenarnya bukan sumpah palsu kalau dikatakan. Karena saya tidak menerima sepeserpun. Saya tidak. Artinya ternyata adik-adiknya, saudaranya. Sepeserpun ternyata dolar. Gitu loh Pak Yoris. Saya kira begini. Masalah IKTP ini dari proses awal itu. Semuanya cash. Jadi benar ditaruh di bawah bantal gitu. Istilah ditaruh di bawah bantal itu. Jadi ini sebetulnya sudah. Dulu ini kan ada dua konsorsium. Kalau kita melihat. Ada Telkom dan ada Satelindo. Ini kan yang kompit tentang IKTP. Kalau yang Telkom, itu dia memakai teknologi dari Perancis. Saya ikuti karena memang itu teman. Saya lihat mereka. Mereka itu hanya ngebit 3,5 triliun. Dan mereka itu bukan dibayar duluan seperti yang Satelindo. Dia malah memberikan jaminan setelah itu berjalan. Jadi 3 tahun kemudian baru minta bayaran. Minta bayaran. Terus tiba-tiba dikalain oleh Satelindo yang membekak 5,9. Dengan cara-cara yang tidak fair. Nah, kemudian karena yang Satelindo ini dia memakai teknologi yang tidak seperti mereka presentasi. Karena ini memang ini. Akhirnya mencoba mempengaruhi Telkom ini. Konsorsium Telkom untuk mengambil. Tapi mereka prinsipnya tidak mau. Jadi dari proses awal ini sudah ada permufakatan lah kurang lebih yang sekarang sedang berproses. Ini kan yang sekarang KPK mau mencari. Ini kan bukan soal korupsinya. Sehingga kalau Anda tanya ke ANAS, Anda tanya ke Setia Novanta. Itu saya jamin. Mereka tidak menerima duit sekali. Yang sekarang di dalam ini kan tentang permufakatan itu kan. Ikut dalam proses hulu. Merencanakan yang mengakibatkan ada kerugian negara. Karena di situ unsurnya jelas kan. Ada tiga itu kan. Eksekutif, legislatif, dan pengusaha. Nah, ini dari hulu. Nanti setelah dari hulu ini, baru dia kehilir. Hilir ini yang kena mulai yang terima dan lain sebagainya. Ini bisa. Bang Yori sendiri ketika itu di Komisi 1, benar? Komisi 1. Pernah mendengar pembahasan terkait IKTP ini? Saya ikut karena saya waktu itu badan anggaran juga. Dan itu zaman Ibu Sri Mulyani lah kita masih. Dan memang itu dari awal sudah tidak... Zaman Ibu Sri Mulyani agak keras jadi ditolak. Sering ditolak gitu. Bukan agak keras. Dia memang dari pertama sudah tidak mau sama sekali. Apalagi ini kan prosesnya multi-ir dan lain sebagainya. Dan apa yang memang dipredisikan dalam waktu presentasi itu, ini kita lihat akibatnya kan. Kemarin itu dari Telkom itu saya ikuti karena ada yang mereka bilang kan. Kalau kita tidak melaksanakan ini secara benar, maka ini kita akan mengelabi implikasi dampak terhadap proses-proses pil kadat sampai ke 2019 nanti. Dan sekarang ternyata kan KTP-nya sudah tidak benar, makanya Bapak Presiden marah-marah kan. Gara-gara ini kan. Dan ini kan mega korupsi yang terjadi di era ini. Terus kenapa kita harus diamkan? Dan kenapa pengadilan sendiri untuk menutup ini? Kenapa dia tidak mau buka sebagai proses pendidikan hukum terhadap masyarakat? Oke. Bu Elsa, katanya pembahasan persetujuan anggaran proyek IKTP ini dibahas di ruang fraksi Partai Demokrat. Karena memang jumlah yang fantastis, kemudian harus ada dukungan fraksi terbesar. Waktu itu siapa saja orang yang ikuti? Ya begini ya, itu sudah saya jelasin semua ya. Karena kan memang KPK sudah punya gambaran, tulisan tangannya Nazarudin juga. Dan informasi yang saya sampaikan kepada KPK waktu 2013, bukan sekedar yang keterangannya Nazarudin, Tapi saya juga bisa membuktikan bahwa ada permohokatan jahat ya, di mana terjadi monopoli dari lima konsursium itu. Terbukti dengan ada laporan komplain dari pengusaha Indonesia juga yang besar, yang saya sebutkan juga di BAP, yang kemudian disidangkan KPPU, yang terbukti bahwa itu monopoli. Keputusannya pun saya sudah masukkan kepada... Berarti benar, proses tender itu hanya... Jadi sebetulnya agak sulit... Mungkin secara hukum nggak bisa kita mengelak ya? Nggak sulit. Sulit lah, sulit lah kalau hukumnya mengelak. Ini yang diketahui sama KPK adalah aliran dana, karena 2012 ini aliran dana, kan ini udah semuanya dibandarin ya, bandarin semuanya. Jadi disini ada berapa ratus miliar udah masuk ke sini sama pejabat-pejabat DPR dalam negeri. Nah waktu... Ada 365, 261 miliar itu benar, Bu? Jadi kalau angka-angka saya nggak tahu. Jadi begitu mereka menerima pembayaran dari pengusaha yang membayar ini, jadi dia harus kembali... Kan mulai-mulai tender kan 2011, 2012... Anggaran kan 2010... 2009 dulu mulai ada wacana-wacana 2009, 2010 mulai diformakan. Tapi lapaknya udah 2010, Pak. Mulai 2010 baru diformakan. Tapi DMP itu sudah keluar dari tahun 2009. 2010. 2010 paling nggak 10. 2010 kalau menurut Nazarudin, menurut yang kertas itu, dari 2010. Jadi pada saat itu semuanya berkorban untuk membiayain ini supaya teman-teman DPR, teman-teman dalam negeri ini, kementerian dalam negeri itu backup semua. Sampai dapat angka itu. Nah itu kata Nazarudin, pertama memang di markupnya sampai 40 persen. Tapi dengan 2,3 ini sekitar 35-38 persen. Terus kemudian pembayarannya nanti pelaksanaan itu 2012. Jadi waktu aliran dana ini, Nazarudin kan udah ditahan. Agustus 2011 ini. Jadi dia kurang begitu tahu masalah ini. Jadi KPK di sini bekerja kerasnya untuk mengejar aliran dana. Satu-satunya kan dari konsorsium. Nah kalau konsorsiumnya, dia mungkin harus pakai cara-cara lain ya. Itu kan konsorsium kan akan ketahuan. Keuntungannya harusnya 2,3 triliun, tapi dalam catatannya yang dibayar pajak kok cuma 10 persen. Nah itu yang lain-lain kemana? Kan jadi ketahuan. Itu gampang sebenarnya. Tapi bisa juga Pak. Dibayar pajak semuanya 2,3 triliun. Semuanya keuntungannya masuk perusahaan, Bu. Kan bisa dikejar ke dalam lagi. Memang kita gak bisa mengelak soal pajak. Kalau pajak itu andai gak bisa mengelak. Kita dapat sini terus karena pajaknya gak boleh. Tapi pendapatan perusahaan yang akhirnya real yang diterima, kan itu akhirnya dipajakin lagi, Pak. Kan gitu. Makanya saya bilang, dia gak bisa ngelak di situ. Tapi bukan di situ juga, Pak. Soal chip itu. Soal chip. Nah ya. Chipnya, tadinya standar speknya ini, mungkin karena ada yang memang kita bayar lebih, mungkin, eh bukan bisa, bukan kita. Kita kan gak ngapa-ngapain. Mungkin ada pembayaran lebih uang-uang nyelonong ke sana kemarin. Jadi akhirnya chip ini dirubah, diganti. Dari chip yang simkat menjadi kabel yang diurei, yang gampang putus itu. Jadi kebetulan juga sempat ketemu Pak Paulus Taunus di Singapura itu menjelaskan itu. Jadi dirubah. Dan yang harga yang dirubah ini lebih murah. Nah itu tentu ada, kenapa terpaksa diturunkan speknya itu, sehingga tujuannya untuk karena ada pembayaran yang harus dibayar lebih. Benar ada 51 persen untuk penganggaran, 49 persen untuk bagi-bagi. Kita akan membahas sesuai jadah berikut. Tetap bersama kami di Anistri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.